KKI Rex Persiapan PSM menghadapi Liga 1 2022-2023 Yang menarik ini adalah pelatih PSM yang terbaru Bernardo Tavares Latiba di Makassar Artinya tak lama lagi kita akan melihat Kita akan mendengarkan kejutan-kejutan dari manajemen PSM Tentang siapa-siapa saja pemain rekrutan PSM yang terbaru yang akan di rekrut Karena jauh-jauh hari sebelumnya manajemen PSM telah berjanji kepada seluruh pendukung PSM Makassar Bahwa jika pelatih PSM telah tiba di Makassar Dia yang akan menentukan siapa pemain yang akan dipilih untuk mengarungi Liga 1 2022 mendatang Termasuk AFC Cup yang akan berlangsung bulan depan Ada beberapa pemain PSM yang dipastikan sudah dikontrak ya Seperti Wiljampluim, Rasid Bakri, Ganyar Mukti, Dalem Doke, M. Arvan, Edgar Amping, Patrick Kallon, dan M. Rafli Asul Sedangkan pemain-pemain yang masih abu-abu artinya masih akan diperhatikan nanti oleh pelatih Seperti Yaakob Sayuri, Yance Sayuri, Kemudian Reza Arya Pratama, Emardiansyah, Erwin Gutawa, Renaldi, Sutantotan, Manda Cinggir, Rizgi Eka, Saldi, dan Reska Wamsiwo Itu akan mesti menjadi perhatian pelatih nanti Tapi setelah berita selanjutnya silahkan baca untuk besok PSM Di halaman 16 Kemudian masih di halaman PSM nanti itu ada curhatan hati dari Patrick Kallon Ini adalah pemain muda masa depan PSM Makassar Dia berharap dia akan dikontrak sampai selama 4 tahun Iya Jadi dia berharap nanti pelatih yang baru PSM ini Memberikan dia waktu bermain yang banyak di Liga 1 maupun di FC Cup Kalau perlu dia bisa dimainkan di FC Cup nanti Janjinya dia akan bermain lebih bagus lagi dibandingkan permainan sebelumnya Karena pada Liga 1 sebelumnya dia hanya bermain kontra salam 4 kali 4 kali di akhir-akhir musim Ya kalau menurut manajemen sih lumayan bagus mainnya Oke itu untuk, eh ada satu lagi Ada rumor, rumor makin santar terdengar ini adalah Marco Simic Mantan striker Persi Jakarta Dia dikabarkan makin dekat dengan PSM Makassar ini sebenarnya kabar terbaik Tapi kenapa makin dekat karena ini katanya ada kedekatan-kedekatan emosional dengan Wiljampluim Jadi Wiljampluim katanya merayu Simic supaya dia bergabung dengan PSM Makassar Dan Simic tidak menolak juga dan tidak mengiyahkan juga Dan manajemen PSM mengatakan bahwa kita terbuka kalau Simic pun bergabung Artinya puluhnya akan terbuka Kerennya itu Itu sementara yang berlaku untuk PSM Kemudian yang kedua tentang berita sosial ya Yang menarik di Goa Di Goa itu baru-baru ini polisi melakukan razia Mengunjungi sejumlah apotek dan rumah sakit di Goa Kenapa? Dia mengunjungi, ini bukan kunjungan sembarang ya Dia khusus Mengimbau kepada pemilik apotek supaya tidak menjual sembarang itu anak poca Apa itu? Selang infus Padahal itu kan selang infus dibutuhkan sekali Jangan dijual bebas katanya Kenapa atasannya? Karena ternyata poca itu selang infus dan selang keteter Disalah gunakan ke Iiii Digunakan sebagai apa? Digunakan dijadikan nano, dijadikan busur Iiii Sama naging motor Sambar Iiii Jadi ngeri sekali sebenarnya Makanya belisi minta supaya Ini selang infus ini Dimasukkan dalam resep dokter Jadi kalau mau beli Harus pakai resep dokter Bukan beli selang infus Mana resep dokternya? Karena ada yang tidak bisa dijual Harusnya begitu katanya Termasuk juga nanti anu Pihak rumah sakit Kalau sudah Kalau sudah buang limbahnya itu Jangan sembarang katanya Iiii Harus di tempat khusus Dan orang bukan Harus para pihak ketiga Yang sudah dibuang Tidak terlihat Dan nanti limbahnya ini Limbah rumah sakit ini Tidak bisa dibuang secara khusus Jadi kita tidak bisa temukan di sungai Iiii Jadi limbah rumah sakit ini Kalau sudah dipakai Dibuang ke tempat sampah Dipungut Dia oleh pihak ketiga Kemudian dimusnahkan pocah Dibuang ke tempat sampah Karena ini berpotensi Dibamfatkan oleh orang-orang Kita bertanggung jawab Dikunakan sebagai Anak musur Kemudian Yang menarik juga ini Di lu utara pocah Di lu utara itu Khususnya di Kecepatan rampi Rampi itu kan kita tahu bahwa Sebagai daerah terpencil di lu utara Nah baru-baru ini Mereka bikin jalan pocah Bukan jalan bukan jalan dari Dari rampi ke masamba Justu rampi ke bada Bada itu Di wilayah poso Sulawesi Tengah Kenapa dibikin begitu Panjangnya 38 km Panjangnya dibikin jalan Kenapa dibikin jalan Supaya Akses ke Sulawesi Tengah Lebih mudah Karena mereka mau bergabung Dengan Sulawesi Tengah Nah itu khawatirnya Kenapa mereka bergabung Karena mereka kecewa sama pemerintah Sulawesi Selama ini Mereka merasa tidak diperhatikan oleh pemerintah Sulawesi Makanya lebih Lebih kita bergabung Misalnya di Bila Setengah Karena memang Rampi memang sangat dekat dengan Bila Setengah Tapi menurut Bupati Bupati lu utara Mau media apa ya Karena memang Susah sekali Akses ke sana Karena Akses Jalan ke Rampi itu Terbuat dari Batu-batu yang Gampang sekali Lapuk Jadi kalau dibikin Jalan yang ke sana Boca Cepat sekali Dia rusak Jadi itu Makanya mungkin salah satu pertimbangannya Yang kedua Tapi sebenarnya Ada pesawat Ada pesawat terbang Dari Mas Amba ke Rampi Dan itu pesawatnya Disubsidi sama pemerintah Jadi Sebenarnya tidak ada jelasan Yang besar Yang kuat Supaya Mereka bisa mau Keluar dari Selatan Hmm Ini saja mungkin yang menarik Paca dari Alhamdulillah Selebihnya Silahkan baca di Tribun Timur Edisi Selasa 10 Mei 2022 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati